Halo calon Marooners, kalian pada kepo gak sih sama fasilitas yang ada di Universitas Bakri? Nah, langsung aja ikuti kita keliling Universitas Bakri yuk! Nah, yang pertama ada layanan Biro Administrasi Akademik. Di sini kalian bisa dapat mengurus absensi dan juga perizinan di kampus kita loh guys. Di sebelah BAA ada Pusat Inovasi dan Incubator Bisnis, di sini terdapat bisnis-bisnis dari masuk kita loh. Nantinya kalian juga bisa mengaplikasikan ide-ide bisnis kalian dan pastinya kalian akan disupport oleh kampus. Nah, selanjutnya kita bakal ke Perpustakaan Universitas Bakri, calon Marooners. Tapi inget, jangan berisik ya! Di sini kalian dapat meminjamkan buku untuk pembelajaran kalian loh. Tapi inget, jangan lupa dibalikin ya! Kalian ke kampus bawa banyak barang, jangan khawatir guys. Karena di kampus kita ada fasilitas locker, jadi kalian gak usah bingung ataupun khawatir lagi untuk menaruh barang kalian di sini. Terima kasih. Agi! Weh, Chan! Eh, bentar Chan! Gue lupa nge-print tugas paper gue lagi mana tempat fotokopi. Jauh kan dari kampus? Udah, tenang aja. Kalau lo tau, sekarang itu udah ada fasilitas fotokopi G di kampus kita. Oh iya, dimana sih? Ada itu di depan. Jadi kalau misalkan lo mau fotokopi ataupun mau nge-print tugas, lo bisa langsung aja kesini nih! Ini dia nih! Lantap! Nah, kalau yang ini adalah salah satu kelas yang ada di kampus Plaza Festival. Lihat deh kelasnya! Nyaman banget kan? Gih, ternyata fasilitas di Universitas Bakri itu lengkap banget ya? Weh, iya dong Universitas Bakri. Tapi jangan kaget duluan. Abis ini masih ada fasilitas yang gak kalah keren di Bakri Tower. Ini apa? Iya, seriusan. Kita nanti bakal naik ke lantai 41 sama 90 nih, Han. Aduh, gak pegel tuh gue liat. Santai aja bro, kita bakal naik lift. Oke deh. Siap. Nah, fasilitas yang ada di Bakri Tower ini sebenernya gak beda jauhan sama yang ada di Plaza Festival. Ini namanya Sky Student Launch. Bewe banget kan tempatnya? Bisa buat ngobrol, bisa buat kerja kelompok. Santai juga bisa kayak kita sekarang. Bisa buat tidur juga gak? Bisa banget, Chan. Hahaha. Selain ada Sky Student Launch, disini juga ada Sky Library. Dan dimana ini adalah tempat favoritnya mahasiswa Bakri. Bisa buat belajar, bisa buat nongkrong, ataupun sekedar istirahat nih. Sambil ngeliatin pemandangan-pemandangan yang indah banget. Indah banget ya, Chan. Tahan, kalo yang ini ruang kelas di Bakri Tower 41. Luas banget ya kelasnya ya. Enak banget gak sih liat pemandangan di luar sana? Luas banget. Luas banget ya? Iya, mantap. Nah, kalo ini adalah ruang diplomatic room. Biasanya anak-anak politik suka belajar, ataupun praktek langsung di tempat ini. Oh gitu ya, Chan. Selain juga ya. Nah, yang terakhir nih, Chan. Di fasilitas yang ada di Bakri Tower 90 ini, yaitu adalah Lab Ilmu Komunikasi. Yang terdapat adalah Lab TV, Radio, dan juga Fotografi. Keren banget ya. Coba kita duduk dulu ya. Oke, kalo tadi kita udah main ke laboratorium yang ada di Face. Sekarang kita berada di laboratorium FTIK. Betul banget. Sekarang kita sudah berada di salah satu laboratoriumnya buat anak-anak teknik sipil nih, Gis. Keren banget. Kita mungkin langsung masuk aja kali ya? Oke, langsung. Oke. Nice. Nah, ini dia laboratorium teknik sipil. Sebelum kita main-main ada di laboratorium, kita harus memakai helm proyek dulu. Betul sekali. Kita langsung pakai aja kali ya. Biar safety. Betul. Oke, Gigi. Kita selanjutnya nih bakal main ke laboratorium kaya dasar. Nah, sabar ya Gigi. Kita langsung aja kali. Nah, lihat tempatnya kayak gimana. Nah, biasanya tuh di sini, di lab ini, Gigi. Ya. Para mahasiswa akan menggunakan laboratorium ini untuk praktek-praktek mengenai tentang bahan-bahan kimia. Oh iya, bang. Uji ya. Iya, betul banget. Nah, temen-temen calon mariners bisa ngeliat deh sendiri. Betapa lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh Universitas Bakri. Dan lengkap banget kan? Lengkap banget deh. Oke, kalo tadi kita udah ke laboratorium kimia dasar, sekarang kita lanjut ke laboratorium terpadu ilmu udang teknologi pangan. Kebetulan kita ditemenin sama ibu siapa? Ibu Wewit. Oh ibu Wewit. Oke, ibu Wewit sekarang menemani kita untuk menjelaskan ada apa aja sih laboratorium yang ada di ilmu udang teknologi pangan. Silahkan ibu. Oke. Yang ada di program studi ilmu udang teknologi pangan yaitu ada laboratorium kimia pangan, ada laboratorium anansis pangan, ada laboratorium mikrobiologi. Yang ini mikrobiologi yang sebelah sini kimia pangan. Kemudian yang laboratorium sensory dan pengolamahan ada di epicentrum. Epicentrum. Oke, boleh kita langsung masuk aja ya. Nah, kalo ini adalah laboratorium mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan untuk ITP dan mikrobiologi lingkungan untuk teknik lingkungan. Nah, disini kita mempreparasi yaitu untuk mikrobiologi menghitung koloni bakteri. Nah, nanti disini ada inkubator, kemudian nanti setelah di inkubator bisa diamati oleh raskol. Berarti disini kebutuhannya untuk anak-anak teknologi pangan gitu ya ibu? Ya. Iya. Kalo ini mikrobiologi pangannya yang memang harus labnya steril ya. Kalo ini karena disini kan kita menghitung koloni ya. Kalo di mikrobiologi makanya labnya steril. Kalo yang sebelah sana yaitu kimia pangan. Seperti untuk uji kadar emang, uji protein, spektrol juga. Oke, kita selanjutnya bakal ke laboratoriumnya anak-anak teknik industri nih. Yuk, kita mungkin langsung masuk aja kali ya. Ada yang lagi praktek kan? Iya. Oke, aku mau nanya-nanya ibu sedikit tentang lab anak-anak teknik industri. Boleh dengan ibu siapa? Novi, saya ibu Novi. Oke, ibu Novi boleh ngejelasin sedikit lah tentang teknik industri. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang boleh? Ya. Oke, jadi di kami kan teknik industri itu adalah teknik untuk yang merancang, yang mengomentasikan, sampai dia memastikan bahwa semua proses yang terdiri dari orang, men, money, machine, material, metode, information sama energi itu berjalan secara efektif dan efisien. Ya, jadi kita memfokuskan pada sistem yang terdiri dari 5M dan I serta E. Nah, bagaimana cara kita bisa memperkenalkan itu kepada mahasiswa? Nah, di sini ada fasilitas yang kita sediakan, ada yang terkait dengan produksi. Ya, semuanya ini terkait, konteksnya adalah automation. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih banyak ibu. Oke, sama-sama mas. Sama-sama. Sama-sama ya? Mas Rehan, terima kasih banyak. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Ya. Hai! Jadi kita ada di antara-antara komputer yang sangat banyak ini. Banyak banget ya Gia. Banyak banget. Ini sangat lengkap ya. Lengkap banget fasilitas-fasilitasnya nih. Bener banget. Karena biasanya anak-anak sistem informasi dari produksi sistem informasi itu, mereka memakai ruangan lab komputer. Semuanya banget ya. Oke. Jadi pengennya main komputer di sini. Wah. Nah, langsung aja deh. Oke Gia, kita sekarang bakal ke lab Cisco atau lab networking. Mungkin langsung masuk lagi aja Gia. Masuk-masuk aja. Alas kaki langsung masuk. Jangan lupa, alas kaki harap dilepas. Lepas. Iya nih Han. Laboratorio Cisco. Konsepnya kayak kantor Google banget ya. Bisa dilihat tuh ada beanbagnya, ada rumput-rumputnya. Nyaman banget ya. Jadi suasana itu kalau misalnya lagi mengerjakan tugasnya tuh gak stress gitu ya. Jadi nyaman. Coba kita santai dulu kali ya. Ah, nyaman banget ya Gi. Nyaman ya. Nyaman ya. Ternyata banget ya Char ya. Ternyata, tapi emang fasilitas-fasilitasnya di universitas begitu gak pernah ada yang... Lengkap banget emang juaranya. Kentap. Tapi Gi. Oh iya. Kita abis ini masih ada kelas deh. Oh iya bener. Ayo Chan, baru-baru yuk. Ayo. Oke deh. Oke. Sampai ketemu lagi channel warners. Dadah. Tari l founding. взirma där. ei Tari l Tari l